Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Good afternoon Bincang sore kita kali ini Bersama Nasid Suara persaudaraan Bang Iqmal vokalis ya Salah satu legend Nasid di Indonesia Kita sapa langsung aja yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kan asik Gimana aman Aman siap Alhamdulillah Oke Kita sapa dulu nih Assalamualaikum apa kabar Bang Iqmal Alhamdulillah kabar baik Masya Allah Posisi lagi di mana nih Bang Posisi di rumah nih di Malang Oh di Malang Sempet Sempet Kepikiran sih pengen kesana Main-main kesana Insya Allah abis pandemik Meluncur Iya Gimana nih Bang Iqmal kabarnya Alhamdulillah kabar baik Ya ngikutin arus aja nih Sementara nih Sekarang belum ada yang Bisa di Ini ya Bisa dilakukan Yang jelas Kita kan masih Nunggu Ini kan kondisi Intinya stabil Kemudian Sikap-sikap dari pemerintah Juga Ini yang kita tunggu Karena memang tidak bisa Kalau misalkan Kita bergerak sendiri Atau Ngira-ngira Begitu ya Hanya sepenuhnya Ngira-ngira Itu kita juga tidak bisa Jadi Bisa mungkin ya Ya Ikutin inilah Ikutin berita-berita Begitu Tidak salah juga Gimana di Jakarta nih Iya Di Pondok Gede Lebih tepatnya di Pondok Gede Pondok Gede ya Pondok Gede itu Dia perbatasan Jakarta Pondok Gede yang Ini yang ikut Jakarta Apanya ikut Bekasi ini Nah ini pas perbatasan Betul Oh pas perbatasan Jadi masuknya Masuk wilayah Bekasi Udah Jawa Barat Oh gitu Iya Padahal gak Gak sampai 100 meter Perbatasannya itu Di pinggir Sekali Makanya pas Pas melintas Ke sebelah kanan Itu kan Jakarta Sebelah kiri itu Udah masuk Jawa Barat Jadi Sebelah kanan Udah rapi Kok yang ini Gak dirapiin sekalian Ternyata udah beda Bihayahnya Herannya Oh ternyata Iya kok Ini tempat marah-marah Ini gimana sih Yang benerin jalanan Kok yang ini rapi Sebelahnya gak dituntasin Ternyata udah beda Beda provinsi Udah Beda provinsi Perbatasan itu dikali Itu dikali Iya Iya Perbatasan Kang Mau coba Tanya tadi Tadi di episode Pertama Tadi Udah Wawancara juga Sama Kang Teddy Senada Gitu Seputar Nasjid Suara persaudaraan Ini kan Memang tidak bisa dipungkiri Salah satu Nasjid Legend juga Karena karya-karyanya tuh Sampai sekarang masih hidup Dan Dulu juga Waktu Waktu Saya kenal Nasjid Salah satunya Suara persaudaraan Kita Nyanyikan tuh Untuk Pembuka Kalau gak salah ada Bismillah ya Awal ya Tenggit Mari kita Buka Dengan Basmalang Itu kita Bawakan Terus Kita Repackage lagi Kenangan bersama Ini Gimana sih Kang Awal terbentuknya Suara persaudaraan Itu Gimana Kita diceritakan Ya Ceritanya sih Ceritanya ya Ceritanya kita kan Ya Inspiratornya Tentu saja Itu ya Tentu saja Teman-teman Terutup nasib Di Jakarta Di Malaysia Kemudian di Timur Tengah Timur Tengah Ya Jadi intinya Kita Mencoba untuk Selama ini Kita cuma Jadi pendengar nih Ini kita Jadi pendengar Jadi Kalau Kalau Sekarang Kita coba Jadi pelaku Gimana Itu ya Itu Terus Kita berusaha Saya berusaha Untuk membuat Grup Jadi Inspiratornya Tentu saja Grup-grup yang sudah Lebih dulu Lebih dulu Misalkan Disini sudah ada Senada Ada Izatul Islam Itu kan Terpautnya Satu atau dua tahun Begitu Terpautnya Satu atau dua tahun Jadi satu atau dua tahun Dengan 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 Kita ya Jadi dari situ Setelah Itu kita untuk Berinisiatif Untuk membentuk Ayo bikin lah Bikin Bikin Akhirnya Kita berbasis Kos-Kosan Kita berbasis Kos-Kosan Jadi Namanya Kalau biasanya Kan berbasis kampus Kita berbasis Kos-Kosan Karena Karena Satu Kos-Kosan itu Ada beberapa kampus Waktu itu di Malang Itu ada UMM UMM Malang Terus Unibro Unibro Kemudian Waktu itu IKIP Namanya sekarang UM Universitas Negeri Malang Sekarang UM Kemudian ada Unisma Universitas Islam Malang Kemudian ada ITN Teknologi Jadi karena memang Kok bisa banyak kampus Begitu ya Karena disitu Di Malang itu Kampusnya itu Komplek Begitu Jadi Komplek dan Jaraknya itu Berdekatan Jaraknya itu Berdekatan Jadi Gampang sekali Untuk ini Untuk Istilahnya Kalau misalkan Satu kosan itu Ada beberapa Kampus Jadi itu Kayak gitu Jadi Personil Tim Nasid Suara Persaudaraan Dari kampus Yang berbeda-beda Gitu Bang Iya betul Dari kampus Yang berbeda-beda Tapi Dari kos-kosan Yang sama Kos-kosan Yang sama Oh Gitu ya Iya Itu Idenya siapa Bang Buat Nasid Yuk kita bikin Yuk kita Kalau Ya Kalau kayak gitu ya Ya Aneh yang ini ya Yang menginisiasi Oh siap Mengasihasi Aneh yang mengasihasi Menginisiasi Kemudian teman-teman Siapa yang mau ikut lah Gitu Siapa yang mau ikut Siapa yang mau ikut Kemudian Teman-teman yang mau Mau gabung Gitu Jadi kita tidak batasi nih Kita tidak batasi Siapa yang boleh ikut Disini Gitu ya Siapa yang boleh ikut Siapa Kita yang gak batasi Pokoknya siapa yang mau Gitu Mau ikut aja Makanya Personalnya juga Banyak Gitu itu Personalnya juga banyak Dan Ya Aneh pikir Gini sih Untuk Menyemarakan Seni Islam Gitu ya Untuk menyemarakan Seni Islam Jadi Agar tidak Inilah kita Tidak jenuh Gitu itu Karena memang Waktu kita hijrah Kan seolah-olah Musik waktu itu Gak boleh nih Iya Sekolah waktu itu Seolah-olah Musik itu gak boleh Terus Terus Apa dong Alternatifnya Buat Kita-kita yang Ini ya Kita-kita yang Istilahnya Senang Seni Begitu Khususnya musik Begitu ya Khususnya musik Terus Ternyata Lama-lama-lama Kita Apa Dengar Banyak Informasi Gitu Akhirnya Kita tahu Oh banyak nih Ada namanya Nasib Ada namanya Nasib Gitu Jadi kita Kita main lah Kita coba untuk Mendekati ke arah Seni yang Satu ini Seni suara Atau nasib Kemudian Apa sih Yang bedakan Antara Nasib Dengan Musik religi Gitu Banyak pertanyaan Kayak gitu ya Apa yang Membedakan antara Nasib Dengan Atau penasib Atau munsib Dengan Penyanyi religi Jadi begini Kalau musik religi Kalau musik religi itu Dia Memang Basic utamanya Adalah musisi Basic utamanya Adalah musisi Yang menyanyikan Segala macam Lagu Begitu Menyanyikan Segala macam Lagu Dan pada Waktu-waktu Tertentu Dia bikin Satu karya Yang Menya Apa Istilahnya Disitu Berdasarkan Momen tertentu Misalkan Momen Idul Fitri Idul Adhab Gitu ya Ataupun Momen Batan baru Islam Gitu ya Jadi dia bikin Karya yang Ada hubungnya Dengan Dengan agama Dengan siat Dengan dakwah Gitu ya Nah Itu karyanya itu Disebut sebagai Karya musik religi Gitu Tapi pada saat-saat yang lain Dia akan kembali Seperti semula Akan kembali Seperti semula Yaitu sebagai penyanyi Yang Yang umum Begitu Bukan hanya Dakwah yang Dibahas Yang Menjadi temanya Atau menjadi konten Dari Sairnya itu Karyanya itu Tapi Dia sudah kembali Dia sudah kembali Sedangkan Kalemun Siti itu memang Dia Istilahnya 100% Menyanyi Untuk dakwah Gitu Jadi ada Atau gak ada Momen Momen yang hubungannya Dengan siat Islam Dia tetap Berkarya Dia tetap Berkarya Untuk Dakwah Meramaikan dakwah Ini Itu begitu Jadi Sebenarnya Suara persaudaran Itu Munsid Dari awal Memang munsid Iya Jadi memang Dari awal Memang begitu Jadi Dari awal Memang munsid Tapi dulu Kita Rata-rata Memang suka Suka Menyanyi Dulu memang Rata-rata Kita suka Menyanyi Maksudnya Ya sejak Sejak mungkin Masih sekolah Kayak gitu Sejak masih sekolah Kemudian Masuk Bangku Huliah Terus Apa Ya kita sudah ini Cuma Waktu kita hijrah Waktu kita hijrah Akhirnya kita tidak Nyanyi-nyanyi yang Seperti dulu lagi Ya Yang seperti dulu lagi Kita Ganti dengan Nyanyian-nyanyian Yang intinya Ada Kandungan Nilai dakwahnya Siap Siap Nah Kalau Tadi Senada Dia kan Berawal dari Indie Indie label Gitu kan Ya Kalau Suara Persaudaraan Waktu itu Arahnya kemana Begitu Yuk kita Bikin Nasit Jadi munsit Kita Menyanyi aja Gitu Atau Indie label Atau gimana Awalnya Awalnya dulu Kita juga begitu Jadi awalnya Kita juga Pokoknya Menyanyi aja dulu Pokoknya Menyanyi aja dulu Terus Terus Akhirnya kita Sempat tanya-tanya Tapi karena kita Posisi di Jawa Timur Bukan di Jakarta Jadi Posisi Jawa Timur Kemudian kita Nyanyi-nyanyi Coba-coba sih Cari studio Gimana Begitu ya Coba-coba cari studio Coba-coba cari Ini tanya-tanya Kira-kira Kalau Bianya berapa Gitu Kita coba-coba itu Kita coba-coba Sampai akhirnya Bener Jadi ya Kita Sampai akhirnya Bener Kita Apa nama ya Bener-bener Jadi sebuah Karya Karya Dalam bentuk kaset Begitu Karya album Dalam bentuk kaset Dan Dari situ Ya otomatis ya Kita Indy label ya Karena memang Kalau saya sih Mengakui ya Intinya Kita Dari kemampuan Khusus Dalam Sisi Musik ya Dalam sisi musik Atau dalam karya musik Sehingga Kita asal aja Jadi kalau Intinya Kita tidak berharap banyak Kalau misalkan Ada Mayor label Atau ada label Yang Mau mengadopsi kita Gitu ya Jadi kita tidak berharap banyak Begitu Yang penting kita Berkarya aja dulu Soal Soal nanti Diterima Atau Tidak Itu urusan nanti Begitu Yang penting Yang penting Ini Keinginan kita Ya Keinginan kita Cita-cita kita Begitu Harapan kita Obsesi kita Melalui Melalui musik itu Tersampaikan Nah yang Membuat Suara persaudaraan Ini dikenal Itu Bagian Apanya gitu Bang Single Singalnya dulu Yang paling dikenal Hingga sekarang Itu ya Langsung Kita kan Gak bikin Kita langsung Bikin Itu ya Kita waktu itu Langsung bikin album Namanya Bara dalam taskiah Langsung album Bikin Ya satu album Jadi kalau Dulu ya Kalau dulu kan Teman-teman itu kan Namanya Bikin grup Album nasib itu kan Bikin grup Bikin album nasib itu kan Rata-rata Alirannya itu Haroki gitu Haroki Haroki ya Itu karena Pada gak bisa Main alat musik kali Kurang tahu juga Kurang tahu Jadi Jadi rata-rata Begitu Terus Akhirnya Terus yang dibahas itu Tentang Istilahnya Jihad-jihad Dalam arti yang Perang Itu ya Jadi kebanyakan Begitu Kebanyakan Begitu Sampai akhirnya Kita dengar yang Model-model Al-Arkom Model-model Al-Arkom Al-Arkom Kita cobalah Kita cobalah Membuat karya yang Lebih Mungkin lebih Bisa diterima Di masyarakat ya Oh iya Jadi dulu teman-teman Juga pakainya Bahasa Arab kan Nasib-nasibnya itu Pakai bahasa Arab Ya Islam dulu Pakai bahasa Arab Jadi Membawakan Nasib-nasib Arab Tapi Pada perkembangannya Memang Mereka Ini ya Saudara-saudara Kita diisi Itu memang Akhirnya juga Tidak begitu Intens Membuat karya Atau Membawakan Nasib-nasib Arab Tapi Membawakan Nasib-nasib sendiri Dan kita Coba Membuat Nasib yang Waktu itu Temanya Bukan tema Perang Tema jihad Tapi temanya Tema Keluarga Temanya Tema keluarga Dan Dari tema Keluarga itu Akhirnya kita Kita Apa namanya Bikin Tema Pernikahan Tema Pernikahan Tema kehidupan Tema kehidupan Pernikahan Dan dari situlah Setelah itu Karena mungkin Asing ya Jadi Istilahnya Beda dengan yang lain Dari situlah Di album pertama Kita langsung Booming Kita langsung Booming Dari situ Suara Persaudaraan Dikenal oleh Masyarakat Oleh orang banyak Sampai sekarang Sampai sekarang Ngomong-ngomong Soal personil Dari awal Terbentuk Hingga Sekarang Itu ada Rombak Personil gak sih Atau Dari awal Memang Tetap Personilnya Tetap Dari awal Ada yang tetap Ada yang ganti Tapi kalau sekarang Sudah Yang terakhir Sudah Sampai sekarang Artinya Tidak ganti-ganti Begitu Tidak ganti-ganti Kemudian Ganti-gantinya Sebetulnya Bukan ganti-ganti orang Tapi memang Karena personilnya Kita kan banyak banget Personilnya Kita banyak banget Menarik nih Sebenarnya Personilnya itu Berapa Berapa Orang Waktu itu ada Kalau gak salah Ada 13 14 13 Tapi kita Kalau keluar itu Mesti 5 Atau 6 Siapa yang bisa Siapa yang bisa Itu yang Jalan Kadang-kadang kita malah Bertujuh keluar semua Itu kan Bareng-bareng Ya gak apa-apa Memang Waktu itu Kita belum Punya aturan-aturan Yang Bagu ya Belum punya aturan-aturan Yang bagu Jadi ya Ya Kayak gitulah Yang bisa maju Yang Ya Betul Ya Kalau-kalau sekarang Personil 4 atau 5 ya Bang Yang sekarang Masih tetap 6 ya Masih tetap 6 ya Masih tetap 6 Cuma kan posisi kita Karena sudah Pisah-pisah ya Sudah pisah-pisah Sudah Sudah tidak Satu kota lagi Begitu ya Jadi Jadi ya Ini Apa Kita jarang bareng lah Gitu-itu Kita jarang bareng Gitu-itu Kita bareng-jarang bareng Tapi Kalau saya memang Sudah ini Sudah Bertekat ya Bahwa Seni Nasib ini adalah Bagian dari hidup saya Gitu-itu Jadi Dengan Ata tanpa teman-teman Saya harus tetap Berkarya Harus tetap Jalan terus ya Jadi Kalau teman-teman Gabung ya Monggo Istilahnya Kalau bisa ya Kalau misalkan Belum bisa gabung ya Tidak apa-apa Karena memang Dimaklumi Punya banyak Hal yang harus Diselesaikan Dikerjakan Berkaitan dengan Pekerjaan Misalkan Begitu ya Jadi Itu begitu Nah kemarin Tempat Saya lihat juga Namanya Jadi Supernasid Apakah Kelanjutan dari Suara persaudaraan Atau bagaimana Supernasid itu kan Untuk memudahkan Ini aja Jadi Super itu Suara persaudaraan Jadi Inovasi Pembaharuan Inovasi Intinya tetap Suara persaudaraan Suara persaudaraan Oh gitu Super Dulu Kalau dulu kan SP Kalau SP kan Bilang SP Begitu kayaknya Gimana gitu ya Jadi Sekarang lah Lebih Biar lebih mudah lah Super Super Biar lebih mudah Jadi super Ini ada Ada lagu baru Gak sih Super Lagu baru Lagu baru Kita selalu banyak Bikin lagu ya Kita selalu bikin lagu Jadi Cuma memang Ya belum Karena kita Aku ya Jadi Karena Saya kan belum Ini Belum bisa Main musik nih Ya Bila main Alat musik Jadi Akhirnya Paling-paling Ya cuma Direkam-rekam doang Gitu kan Tanpa musik Atau Apa namanya Ya cuma Begitulah Jadi tidak Kalaupun bikin Bikin Ini Bikin lagu Ini cuma Direkam-rekam doang Begitu Jadi Belum pakai musik Siap-siap Kelihatannya Bakat sini Menurun ke Anak-anaknya Bang Masya Allah Saya Tempat lihat Beberapa postingan Yang satu Jago beatbox Itu anak Nomor berapa Yang jago Nomor lima itu Nomor lima itu Yang suka Ini Ada berapa Jumlahnya Bang Ada lima Oh itu anak Anak terakhir Ya Anak ragil Itu sudah Itu gimana Bang Bisa Bisa Apa namanya Emang diajarkan Atau memang gimana Bang Enggak Jadi karena Suka melihat-lihat aja Suka Melihat-lihat di Youtube Begitu kan Suka melihat-lihat di Youtube Belajar sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri Terus Apa Ya gitu Jadi Intinya Intinya Tidak ada Yang mengarahkan Cara khusus Tidak ada yang mengarahkan Cara khusus Tapi Memang Murni Dia itu Belajar sendiri Ya Siap Siap Nah Kemudian Pesan buat Persebutannya Apa sih Bang Buat Oh sahabat Sahabat Iqmal ya Sahabat Sahabat Suka atau Sahabat Iqmal Gimana Bang Harapannya Bang Atau Pesan-pesan buat Sahabat Iqmal dan Teman-teman yang lain Kalau Buat teman-teman ya Sahabat Iqmal semua Di seluruh Indonesia Mungkin di Luar negeri Gitu-gitu Jadi kalau misalkan Ini Apa namanya Kita Kalau bisa Bantu kita Bantu kita Bantu kita Untuk mencuatkan Ide-ide baru Yang Lebih fresh Yang tematik Begitu Jadi Artinya Kita harus Bagaimana Kita harus Bagaimana Kasih Masukan Kasih Masukan Kasih ide Kasih ide Dan Apa Mudah-mudahan Kita bisa Mengaplikasikan Dalam Sebuah karya seni Dalam syair Dalam nasyid Karena Memang Kita Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Kalau Misalkan Hanya Dari apa Yang kita Fikirkan Sendiri Jadi Namanya Da'wah Itu kan Da'wah Itu kan Apa yang Menjadi Trend Pada saat Ini Maka Itulah Yang Dilakukan Jadi Da'wah Bisa Masuk Ke Segala Lini Ya Segala Lini Tanpa Melakukan Pembatasan Pembatasan Yang Yang Istilahnya Tidak berdasarkan Cara I Begitu Itu Itu aja sih Bersaya Siap Siap Kemarin juga Udah ada Pembaruan Seperti Kenangan Bersama Ayah Sebenernya Di package Lagi lagu Suara Persaudaran Enak Si Tetap Enak Bang Iya Kalau Itu ya Jadi Emang Akhirnya Kembali ke Soal Ini ya Soal Musik Tadi itu Jadi kita Karena Karena Memang Kita Tidak Punya Ini Tidak Punya Tidak Punya Musisinya Tidak Punya Musisinya Tidak 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 Satupun Yang Bisa Main Musik Begitu Jadi Akhirnya 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 Terpaksa Kita Harus Ke Orang Lain Jadi Bikin Musik Begini Begini Gitu Jadi Ada 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 Beberapa Review Si Bang Nanti Saya Share Di Whatsapp Untuk Buat Musik Secara Mudah Nanti Coba Saya Share Semoga Bermanfaat Walaupun Instrumentnya Sederhana Cuma Gitar Atau Piano Tapi Tidak 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 Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya Ya Buat Menutup Mungkin Bang Iqmal Bisa Nyanyi sedikit Kenangan bersama Ayah Buat Mengobati Teman-teman Banyak juga Fans Ada juga Teman-teman Saya yang Memang Dulu Tim Nasid Tim Nasid Kita sih SMA Ada juga Yang ngefans Ke suara Persaudaraan Gitu Dengan Menyanyinya Bang Iqmal Buat Bisa mengobati Kerinduan Teman-teman Masalah Nyanyi Gitu Aja Nih Ya Siap Ya Dalam Sebab Perjalanan Menyusuri Pantai Utara Berkereta Di tengah Malam Surabaya Jakarta Ku Teringat Masa Indah Di masa Masa Kecil Kenangan Bersama Ayah Di kampung Halaman Sungguh Indah Terlalu Manis Untuk Dilupakan Sungguh Mesra Meski Beriring Ketegangan Ya Ya Gitu Tadi Mengiringin Pak Kikitar Takut salah Makasih Bang Iqmal Buat Waktunya Sama-sama Buat keluarga Anak-anak Semoga sehat Selalu Amin 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 Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Tadi Sudah Bergabung Mel Suara Persaudaraan Legend Luar biasa Tadi Pengen Mengiringin Takut Salah Jadi Kita Coba Bawakan Sendiri Kenangan Bersama Ayah Terima kasih 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 Pokoknya anak kecil Balita Yang suka dengan boneka Boneka digunakan pakai tangan Namanya Nah besok jam 10 Jam 10 jam 11 Kita silaturahmi ngobrol bareng dengan Kak Izul dong yang dicatat ya Jangan lupa ya Sampai jumpa lagi esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton